Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wendy yang akan menjelaskan bagaimana proses penyidikan di kantor ini biasanya. Baik. Mau cek darah dulu gak, Mak? Gak apa-apa, Mak. Kalem, emang kalem. Kalem orangnya. Baik, perkenalkan nama saya. Pangkat gak usah lah ya. Gak usah. Haji Wendy. Gak usah. Gak usah nyebutin Haji. Gak usah nyebutin Haji. Gak usah gitu. Oh, kata lu udah pernah kata Haji gak usah nyebutin Haji. Gak usah, lu udah Haji ya, Mak. Ya itu ke doa. Oh, iya api ya. Gak usah nyebutin semerokot. Ya udah pernah naik Haji. Duduk disininya Andre. Beda. Naikin Haji. Udah gede banget dong. Baik, sebagai seorang penyidik yang pasti tugas saya adalah memeriksa tersangka. Hal-hal yang terjadi. Apa jadi motivator loh. Untuk penyelidikan biasanya saya menggunakan apa? Pasti kalian menyangka ini sarung tangan kan? Salah. Bukan. Inilah beda temen yang ngedukung sama nge-beda. Saya menggunakan kertas APS ini sebagai... Oh, yang udah digunting tangan. Sarung tangan yang digunakan untuk kita, petugas, ketika berada di KTP. Biasanya di TKP terdapat KTP. Ada dompet kan, cowok. Satu hal yang pasti. Di TKP Anda tidak bisa sembarangan memegang barang-barang yang ada di situ. Emang kenapa, Pak? Karena nanti di barang itu akan tertinggal sidik jarjit Anda sendiri. Ah, jarjit. Karena saya pernah, saya pegang begitu. Satu, dua, kuda berlari. Beda. Jarjit itu juga. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya menjual kapur ini. Gak jualnya. Gak jualnya. Gak jualnya. Gak jualnya. Nah, ini adalah contoh orang yang stress. Udah aja kamu contoh komandan ya. Ini mau ngapain begini-begini? Ini pemakalan materi. Pemakalan, baru dari penyirah ini. Pemakalan juga gak jelas, kita harus ngasih materi apa ya? Iya. Pembekalan-pembekalan. Ini semua udah pada bawa bekal sendiri. Lah, emang? Ada lotong, ada semua. Bukan bakal makanan. Makasih. 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 Kalian ngapain salah? Bukan begini maksudnya materinya. Lah iya, materinya gimana? Lah, pembekalan itu. Kan mereka masih mahasiswa. Kita kan sekarang, mereka udah ngerti kalau soal begitu, Wak. Jumat kan, jujur gue gak ngerti sama omongan-omongan masalah berjala lima warna ditembak sama apalang pintu. Nah, itu dia. Kulkas kan ketika Jumat. Gak tau, dua jam. Ketress. Mas gimana? Menurut mas? Nih, kalau... Parah, kemana-mana aja. Komandan yang jelas ngasih aja, gak ada persiapannya si pembekalan. Harusnya Pak Komandan dong, Pak Komandan. Harusnya Pak Komandan, Pak Komandan. Sekalian, sebetulnya apa yang disampaikan teman-teman ini ada benarnya, tapi mungkin teman-teman udah lebih tahu soal itu. Yang ingin disampaikan sebetulnya bukan itu. Padadang, Pak Usman. Padadang, Pak Dadang. Pak Usman, Pak Rifat. Kita mau memberikan latihan tentang seni. Karena sahabat saya, Bang Yudho itu bilang bahwa saya ini orangnya suka bermusik. Jadi saya ingin mengajarkan kepada teman-teman bagaimana stage act, bagaimana menguasai panggung, bagaimana menghibur masyarakat. Itu bukan tentang kepolisi. Bukan. Padadang Pak Usman. Pak Usman, Pak Rifat. Padadang Pak Usman, Pak Rifat, Tetangga. Iya. Kok maksudnya ke situ sih, ke kemana? Untuk acara maksudnya. Kita itu ditunjuk sebagai PIC. Untuk membuat acara. Apa itu PIC kemendan? PIC apa? PIC itu adalah pria infinitif. Silibat! Makanya gak usah pakai sosokan bahasa begitu kalau gak ngerti. PIC itu personal. Individual. Individual. C-nya? 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 Apa? Person. Person. In. Charge. Tunggu. Person in charge. Jadi. Oh kita yang penyelenggara acara. Karena dihutbah yang karang nanti kita akan bikin acara musik. Oh nyanyi jadi. Oh. Undang ATF? Nah rencana ATF nanti puncaknya. Jadi tolong teman-teman ajak teman-teman ini bawa ke studio latihan kita. Latihan lagu yang menghibur. Lagu apa sih contohnya kalau lagu yang menghibur tuh? Kopior, kopior. Kebiar-kebiar. Oh iya itu. Dia itu kebiar-kebiar. Kebiar-kebiar. Setuju ya? Kebiar-kebiar ya? Tapi emang mereka punya skill tentang bermusik. Bisa. Kita bisa melatih mereka. Maksudnya jadi padahal kemarin. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kau panggil aku papa, aku panggil kamu mama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.